Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghabis akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A17 atau untuk Oppo A17K dengan tingkat patch keamanan terbaru 5 November 2024 Oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan resiki biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat walafiat ya amin oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A17K atau CPH 2471 ya teman-teman ya jadi kendalanya HP ini setelah dia di reset karena lupa kunci layarnya dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya bisa kita lihat ya verifikasi akun perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini ya jika ingat sebenarnya tinggal kita login kan saja namun jika masalahnya lupa email dan passwordnya tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya oke ini adalah Oppo A17K dengan tingkat patch keamanan terbaru 5 November 2024 dan tentu cara atau metodenya lain dengan yang sudah kita upload beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya ini adalah tingkat patch keamanan terbaru jadi pastikan simak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya saran saya disimak dulu hingga mengerti lalu dipraktekkan langsung ya teman-teman ya oke jadi syarat pertama kita harus sambungkan dulu ke jaringan wifi atau spot ya teman-teman ya oke selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan sambungkan dengan wifi teman-teman ya oke nah seperti ini di tampilan ini selanjutnya kita klik pada lingkaran di sebelah jaringan wifi yang tersambung ya nah ini teman-teman ya kita klik saja lingkaran ini maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih kode QR wifi yang paling atas selanjutnya kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat nah ini oke kita tunggu selanjutnya kita pilih aktifkan pokoknya disimak terus ya teman-teman ya oke selanjutnya kita pilih yang paling bawah nah ini ya teman-teman ya kita klik saja ini maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini teman-teman ya oke kita tunggu saja sebentar hingga tampil semua nah seperti ini teman-teman ya selanjutnya kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas dan kita pilih bagikan artikel oke bisa kita lihat kita bagikan artikel dan bisa kita lihat disini akan kembali lagi seperti ini dan metode ini sudah tidak worth it lagi teman-teman ya dan setelah saya muter-muter akhirnya saya menemukan tutorial lain ya dari kreator Nepal kalau nggak salah ya teman-teman ya setelah saya ikuti tutorialnya ternyata untuk di metode ini dia tidak worth it untuk di bahasa Indonesia ya teman-teman ya jadi kita harus mengganti dulu ke bahasa Inggris ya oke sudah kita coba disini namun ternyata gagal dan kita akan kembali dulu hingga ke tampilan bahasa ya teman-teman ya karena kalau nggak kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris dia nggak tampil ya teman-teman ya untuk Youtubenya ya sudah kita ulangi beberapa kali metodenya namun ternyata gagal untuk di Youtubenya tidak tampil ya oke kita kembali-kembali terus hingga ke tampilan bahasa selanjutnya kita pilih bahasa Inggris ya teman-teman ya oke kita pilih dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris ya karena kita coba beberapa kali untuk dipilih bahasa Indonesia ternyata nggak tampil untuk Youtubenya ya oke kita ganti menjadi bahasa Inggris selanjutnya kita pilih next untuk region atau lokasinya kita tetap pilih Indonesia nggak masalah ya teman-teman ya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham oke untuk regionnya kita pilih Indonesia selanjutnya kita pilih next pokoknya di next-next saja terus dulu ya oke selanjutnya disini untuk legal information kita pilih next kita centang semua itu ya teman-teman ya oke kita centang selanjutnya disini sama seperti tadi kita pilih lingkaran di sebelah wifi yang tersambung ya atau spot nah ini teman-teman ya kita pilih sebelahnya yang lingkaran ini maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini lagi kita pilih wifi QR kode nah ini yang paling atas selanjutnya kita pilih yang bawah nerbi kalau tadi berbagi lewat berbagi terdekat ya disini kita pilih saja nerbi nah ini ya teman-teman ya oke selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini dan kita pilih lagi yang bawah pokoknya disimak terus ya teman-teman ya oke kita tunggu hingga ke tampilan bantuan oke kita tunggu sebentar lagi bisa kita lihat setelah kita tampil seperti ini selanjutnya kita pilih select Windows device stroke nah yang ini tentunya nomor dua yang warna biru ya teman-teman ya Oke kita fokuskan dulu nah ini kita pilih select Windows device stroke jangan sampai salah pilih teman-teman pokoknya disimak terus ya oke nah ini kita pilih select Windows device stroke oke kita fokuskan dulu di paling atas nah kita pilih yang nomor dua ini teman-teman ya yang warna biru oke kita klik saja maka selanjutnya akan tampil seperti ini Kita scroll ke bawah ya teman-teman ya Kita scroll paling bawah Selanjutnya kita pilih yang nomor 1 Oke nah ini ya teman-teman ya Oke kita pilih yang ini Bisa kita lihat ya Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah mentok ya Di tampilan ini selanjutnya kita scroll lagi ke bawah hingga mentok Dan selanjutnya di related resort ini kita pilih yang nomor 1 atau paling atas Selanjutnya kita tunggu akan tampil seperti ini Selanjutnya disini akan kita scroll ke bawah Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya Oke kita pilih yang nomor 2 ini teman-teman cek wifi nah ini selanjutnya kita pilih mobile network nah ini ya teman teman ya yang biru ini oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita scroll ke bawah oke kita scroll saja ke bawah nah ini kita pilih saja youtubenya oke kita klik saja youtubenya maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih titik 3 yang di youtube ini ya teman teman nah ini selanjutnya kita pilih share oke selanjutnya kita pilih share lagi kita tunggu masih proses ternyata disini Youtubenya minta update jadi disini kita harus meriset ulang seperti saat lupa kunci layar itu temennya jadi kita ulangi lagi kita reset untuk cara meresetnya sangat mudah sekali kita tekan secara bersamaan dulu untuk tombol power dan volume atas kita matikan dulu selanjutnya kita reset ya sama seperti saat lupa kunci layar gitu ya kita tekanan-tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah dan kita pilih English lalu kita pilih format data itu temen-temen ya Oke biar tidak kelamaan di sini akan kita percepat untuk proses web datanya kita percepat dulu ya Oke di sini kita percepat hingga ke tampilan YouTube lagi tentunya biar tidak terlalu panjang jadi yang belum paham bisa ulangi dari awal Oke kita sudah ditampilkan YouTube seperti seperti tadi tentunya kita buka seperti tadi kita klik saja selanjutnya kita pilih pojok kanan atas ya pada tampilan YouTube nah ini titik tiga ini selanjutnya kita pilih share dan kita pilih titik tiga lagi Oke maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube via browser bisa kita lihat di sini tidak minta update lagi dan kita pilih Chrome Oke kita tunggu kita buka Chrome maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita bisa pilih yang bawah temennya nah ini kita pilih saja yang bawah tanpa menggunakan akun Oke selanjutnya akan tampil seperti ini lagi bisa kita lihat akan kembali lagi seperti ini nggak masalah ya kita pilih Chrome saja lagi temen-temen ya Oke kita pilih Chrome bisa kita lihat di sini sudah masuk ke tampilan browser selanjutnya di atas kita hapus temen-temen ya kita ketikan saja ADD Room Bypass ya di tampilan atas ini kita hapus untuk isianya kita hapus kita ganti ADD Room Bypass ya temen-temen ya Oke jangan sampai keliru untuk pengetikannya Oke kita ketikkan ADD Room saja nah ini sudah ada tampilan ADD Room Bypass Oke bisa kita lihat seperti inilah pengetikannya kita pilih yang nomor tiga maka kita akan dibawa ke tampilan ADD Room Bypass seperti ini nah ini kita pilih saja yang paling atas ADD Room Bypass Google account 2024 kita klik saja maka akan tampil seperti ini selanjutnya di tampilan ADD Room ini kita pilih saja setting yang nomor tiga Oke bisa kita lihat ya kita tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A17 kayak temen-temen ya selanjutnya kita Scroll dulu ke bawah ya kita cari dulu sistem setting ya kita rubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami temen-temen ya Oke kita ganti dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya kita pilih add language dan kita cari bahasa Indonesia Oke kita pilih yes di sini ya agar lebih mudah dipahami temen-temen ya Oke kita tunggu masih lagi proses nah ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia selanjutnya kita bisa kembali dulu ke pengaturan dan kita cek untuk tentang ponsel apakah benar ini adalah Oppo A17 K dengan tingkat patch keamanan 5 November 2024 nah ini untuk tipenya yang Oppo A17 K atau untuk modelnya CPH 2471 Oke kita cek untuk versi Androidnya 12 dan tingkat patch keamanannya 5 November 2024 ya temen-temen ya Oke selanjutnya kita bisa kembali lagi ke tampilan pengaturan seperti ini kita coba lagi buka pengaturan sistem dan kita pilih riset apakah bisa nah ini bisa kita lihat ya di sini tidak bisa di riset itu karena memang versinya yang terbaru ya Oke kita pilih kembali lagi ke tampilan pengaturan seperti ini selanjutnya di sini kita pilih layar awal dan layar kunci Oke kita tunggu bisa kita lihat setelah ditampilan ini kita pilih tata letak layar awal maka kita akan dibawa ke tampilan beranda HP Oppo A17 K ini teman-teman ya jangan senang dulu ini belum berhasil tentang ini belum selesai untuk prosesnya masih panjang ya selanjutnya disini kita pilih folder alat bantu nah ini Oke selanjutnya kita pilih clone phone nah ini kita tunggu masih proses loading kita tunggu sebentar Nanti kita pilih setuju Oke kita pilih pengaturan dan kita pilih izinkan atau kita centang nah ini kita pilih kembali dulu Oke kita ulangi kita pilih pengaturan dan kita centang lagi kita pilih kembali lagi selanjutnya disini kita pilih yang warna hijau ini adalah perangkat baru kita tunggu selanjutnya ditampilan migrasikan data ini kita pilih sesuai dengan HP yang akan kita gunakan ya jika menggunakan Oppo atau realme kalian bisa pilih yang atas Oke kita pilih saja yang atas maka akan tampil kode batang seperti ini Oke kita tunggu nah ini ya temen-temen ya selanjutnya kita geser dulu HPnya kita membutuhkan satu HP pembantu hitam temenya kalau kalian menggunakan selain Oppo atau realme kalian bisa pilih Android lainnya saran saya sih gunakan merk Oppo temen-temen kadang kalau merk lain itu kadang susah nyambungnya temen-temen kita kita cari klonponnya Oke kita buka dulu klonponnya selanjutnya kita pilih Oke nah ini selanjutnya kita pilih ini adalah perangkat lama yang bawah ya kita pilih yang bawah Oke kita tunggu maka dia akan tampil seperti kamera pemindah seperti ini tonton selanjutnya tinggal kita scan kan saja hingga keduanya saling menghubung itu temen ya Oke kita tunggu Nah ini bisa kita lihat di sini langsung proses saling menghubung oke kita tunggu Nah ini kita tunggu hingga ada tampilan itu temen-temen ya ini masih proses membaca data di HP Oppo A1K Oke selanjutnya disini kita pilih yang bawah temen-temen ya sesuaikan data yang akan di klon dan disini selanjutnya kita pilih data yang terkecil saja yang akan kita kirimkan ya ini kan tercentang semua kita hilangkan saja secentangnya dan kita pilih yang paling kecil ya temen-temen ya Oke kita pilih saja data yang paling kecil karena ini HP second-an ya ini kosong belum dipakai jadi isinya kosong semua jadi kita pilih yang ada isinya aja temen-temen ya kita centang data system selanjutnya kita pilih mulai kloning temen-temen ya intinya kita pilih file yang paling terkecil lalu selanjutnya kita pilih mulai kloning temen-temen ya kebetulan disini HP masih kosong jadi kita pilih yang ada isinya Oke kita pilih mulai kloning bisa kita lihat disini langsung proses mengirim data temen-temen kita tunggu hingga prosesnya selesai disini prosesnya tidak lama karena memang ukurannya ini sangat kecil ya temen-temen bisa kita lihat di HP Oppo A1k sudah selesai untuk proses mengirim datanya kita tunggu sebentar di HP Oppo A17k-nya masih proses temen-temen kita tunggu sebentar lagi Oke bisa kita lihat disini nah ini migrasi selesai di HP Oppo A17k-nya ya selanjutnya disini HP Oppo A1k-nya sudah selesai tugasnya kita singkirkan dan kita bisa fokus pada HP Oppo A17k-nya temen-temen ya selanjutnya di tampilan migrasi selesai ini kita pilih saja selesai temen-temen ya di tampilan ini kita pilih saja selesai ya, oke kita pilih selesai maka akan tampil seperti ini, disini kita pilih saja tombol dan kita pilih berikutnya teman-teman ya, oke selanjutnya untuk metode buka kunci, kita bisa lewati saja dulu biar nanti orangnya sendiri yang buat dan selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai oke kita tunggu, untuk di aplikasi marketnya bisa kita lewati juga biar nanti orangnya sendiri yang download-download teman-teman ya, bisa kita lihat disini sudah ada tampilan selamat datang di color OS, dan selanjutnya tinggal kita pilih saja memulai, oke kita tunggu, masih proses oke bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A17K setelah kita bypass FRP akun google-nya teman-teman ya, jadi prosesnya sangat lumayan panjang, saya harap jangan skip biar tidak gagal paham selanjutnya disini bisa kita cek lagi, untuk tipenya dan nanti akan kita cek juga ya jika ada tingkat patch keamanan yang terbaru, akan kita update lagi, dan kita buatkan tutorial lagi teman-teman ya, oke kita cek di pengaturan selanjutnya bisa kita cek juga di tentang ponsel, nah ini ini adalah Oppo A17K nah ini teman-teman ya, untuk nama perangkatnya Oppo A17K atau untuk modelnya CPH2471 dengan tingkat patch keamanannya 5 November 2024 ya teman-teman ya selanjutnya disini kita bisa tes kita reset apakah bisa, kalau tadi kan nggak bisa teman-teman ya, bisa kita lihat, kita pilih candangan dan reset, dan disini kita pilih reset ponsel, bisa kita lihat disini sudah bisa kita reset ya teman-teman ya jadi seperti inilah cara hapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A17K dengan tingkat patch keamanan terbaru ya, jika nanti ada update-an lagi, akan kita buatkan tutorial lagi teman-teman ya, jika takut data di HP pembantu tadi gabung disini, kalian bisa reset saja di HP Oppo A17K ya teman-teman ya, monggo silakan komen buat kalian yang berhasil, ataupun yang tidak berhasil ya teman-teman ya, biar lebih banyak yang tahu, apakah tutorial ini worth it atau enggak ya, di HP kalian kayak, oke, gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi, terima kasih yang udah click video ini jangan lupa dibantu like, disubscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wapilaihtub Kalidzaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap Sub indo by broth3rmax